bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad ijinkan saya bertanya Buya seandainya apabila seorang khotib sedang berlangsung membacakan tatkala itu sebentar minum dulu gitu itu boleh tidak mohon pencerahannya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mashaAllah khutbah dalam keadaan khutbah dia minum dulu adalah bukan membatalkan khutbahnya cuman dihancurkan keluar dari khilaf sebab ada yang mengatakan itu adalah batal tapi kebanyakan mengatakan tidak karena bukan sholat sehingga minum juga tidak membatalkan khutbahnya apalagi dalam keadaan dia keselak haus dan sebagainya cuman jangan asik-asik nanti bawa es dekan di depan membar begitu ini sakit khotibnya tidak usah jadi khotib kalau begitu bertahan sejenak untuk anjurkan disunah dianjurkan untuk menghindar dari hal-hal semacam itu tapi kalau ternyata harus minum dan sebagainya apalagi karena hajat darurat keselak dan sebagainya maka itu tidak merusak khutbahnya seperti itu tapi ya jangan kara-kara ini wah langsung siapkan pakai sirup warna merah begitu gitu ya wallahu aklam bis sawab